di desa kami, khususnya di Pange Tanjung Labora ini, saya kira sangat luar biasa. Dan perlu diketahui bahwa air yang ada di sini adalah merupakan peninggalan leluhur. Yang pemerintah perlu mengambil perhatian sesungguhnya bahwa air ini tidak semudah itu ditemukan. Dan ini merupakan sumber air daripada masyarakat saya yang ada di labora, yang berada di atas kita ini, pas dihadapan kita ini. Jadi sekali lagi mungkin harapan kami tentunya dari pemerintah daerah sampai pusat itu akan bisa memperhatikan objek-objek yang bisa, objek-objek yang bisa mengembangkan sumber pendapatan ekonomi masyarakat desa Wempuh, khususnya di labora. Tadi yang kita sudah singgahi tadi apa namanya itu? Itu adalah rumah persinggahan nelayan, kemudian ada di situ sumber mata air juga yang merupakan sumber air bersih dari masyarakat saya yang ada di labora itu air yang namanya Vasa Ingkorong. Jadi dia berada dalam gua, beda dengan di sini. Kalau ini ada di Tebing, yang jarang mungkin ke air, ini jarang kita ketemukan di tempat lain. Jadi ini adalah merupakan sumber ikon wisata, ikon sejarah di sini. Jadi sesungguhnya oleh leluhur kita meletakkan sejarah yang ada di sini, khususnya desa Wempuh. Oke, perjalanan kita hari ini kita sudah berada di desa Wempuh, Kabupaten Munang. Kebetulan kita ini sudah yang ketiga kalinya ini dengan Pak Desa, kita berdiskusi banyak hal tentang pengembangan destinasi wisata di desa Wempuh khususnya. Hari ini, dulu itu kita sudah diskusi tentang pantai, terus yang kemudian di Danau Moko, terus yang kemudian di Tanjung Labora. Hari ini kita akan bercerita tentang pengembangan kawasan pantai di sekitaran Tanjung Labora. Dulu saya sudah bersama dengan Pak Desa, mudah-mudahan kita akan bercerita tentang banyak hal tentang pengembangan kawasan di sini. Pak Desa, mungkin kita bisa dikasih gambaran ini. kita berada di Wempuh ya, mungkin bisa dijelaskan ke kita tentang beberapa spot-spot yang sudah kita singgahi tadi, termasuk mungkin Wempuh ini. Terima kasih, kita sekarang berada di mata airnya, sesungguhnya mata air Wempuh, asal nama desa Wempuh. dan perlu saya sampaikan bahwa potensi-potensi wisata yang ada di desa Wempuh ini terkhusus di wilayah pantai Tanjung Labora itu mulai dari mungkin harapan kami sebagai pemerintah, pemerintah desa tentunya, mengharapkan kepada pemerintah kabupaten, provinsi maupun pusat, ataupun dari pihak-pihak lain yang ingin mengembangkan potensi-potensi yang ada di desa kami, khususnya di panggilan Tanjung Labora ini, saya kira sangat luar biasa. Dan perlu diketahui bahwa air yang ada di sini adalah merupakan peninggalan leluhur. Yang pemerintah perlu mengambil perhatian sesungguhnya bahwa air ini tidak semudah itu ditemukan. Dan ini merupakan sumber air daripada masyarakat saya yang ada di Labora, yang berada di atas kita ini, pas di hadapan kita ini. Jadi sekali lagi mungkin harapan kami tentunya dari pemerintah daerah sampai pusat, itu akan bisa memperhatikan objek-objek yang bisa, objek wisata yang bisa mengembangkan sumber pendapatan ekonomi masyarakat desa Wempuh, khususnya di Labora. Tadi yang kita sudah singgahi tadi apa namanya itu? Itu adalah rumah persinggahan nelayan, kemudian ada di situ sumber mata air juga yang merupakan sumber air bersih dari masyarakat saya yang ada di Labora, itu air yang namanya Vasa Ingkorong. Jadi dia berada dalam gua, beda dengan di sini kalau ini ada di Tebing, yang jarang mungkin, ini jarang kita ketemukan di tempat lain. Jadi ini adalah merupakan sumber ikon wisata, ikon sejarah di sini. Sesungguhnya leluhur kita meletakkan sejarah yang ada di sini, khususnya desa Wempuh. Di sini kan sebetulnya kalau kita bicara destinasi wisata sangat luar biasa, mulai dari wisata alam, wisata pantai. Tentu kan Pak Desa bisa memberikan ke kita gambaran-gambaran tentang masalah-masalah yang muncul, karena kan pernah ada misalnya pembohman ikan atau apa-apa yang mungkin bisa jadi perhatian kita, bisa menjadi perhatian pemerintah, sehingga ke depan melestarikan kawasan pantai ini menjadi penting. Mungkin kita bisa tahu masalah-masalah dasarnya Pak Desa, bisa digambarkan ke kita. Ya, terima kasih. Kaitannya dengan persoalan itu sebenarnya, ya menjadi hama ya, menjadi hama buat wisata kita maupun wilayah perikanan di desa Wempuhnya adalah pelaku-pelaku handak, khususnya itu pelaku bom ikan, kemudian melakukan penangkapan ikan secara lewat, misalnya dia melakukan racun apa semua, dalam jenis pekasium ya, itu yang kita tidak bisa deteksi. Dan itu sumber PKK buat terumbu karang, karena dia seraju seberapa meter itu dia bisa mati, karena dia jenisnya racun. Kemudian yang kedua adalah bom, bom ikan. Jangan lupa, di tahun 2019 itu salah satu korban pelaku-pelaku pembangunan ini hampir kita mati. Dua dari kepolisian, lima dari satga saya yang saya bentuk untuk melindungi wilayah pesisir kami. Karena potensi wisata di sini sebenarnya tadi seperti apa yang disampaikan, bahwa potensi wisata yang ada itu, misalnya para penjelam. Hari ini sekarang kita berjuang untuk bagaimana kita mempertahankan terum-terum bukaran kita, hari ini sudah habis dibom. Jadi harapan saya pemerintah punya kepedulian, terkait dengan, karena kami dari desa, khususnya pemerintah desa sangat terbatasan anggaran, untuk melindungi kita punya perairan, dengan radius yang begitu luas, kemudian dari sumber-sumber fasilitas yang kita ada, itu sebagi kekurangan. Dengan kita mengadakan memang fasilitas sederhana mungkin untuk kita bisa melakukan apa, mungkin penjagaan-penjagaan terhadap pelaku-pelaku handak tadi itu. Pak Desa kan tentu punya bayangan soal, karena kan di sini kawasan wisatanya itu sangat berpotensi, terus yang kemudian potensi perikanannya juga sangat luar biasa, mungkin ke depan bisa kita sambungkan itu antara potensi wisata, terus yang kemudian potensi perikanan, termasuk potensi pertaniannya, untuk desa Wempu secara khusus, tentu kan ini Pak Desa punya gambaran sedikit yang bisa dikasih ke kita, sehingga ini menjadi bagian dari kerja-kerja kita, saya, teman-teman yang lain, untuk sama-sama berkontribusi positif terhadap pengembangan kawasan sini. Jadi saya kira terkait dengan potensi di desa saya ini sebenarnya ada dua, bukan hanya dua, ada potensi wisata, pertanian, dan perikanan. Jadi harapan kami, artinya ada kami dari pemerintah desa, kira-kira bagaimana, karena masyarakat saya ini ada yang bertani sekaligus nilaian, sekaligus mungkin bisa mengembangkan wisata alam. Jadi mungkin harapannya di depan kita ini, di area sekitar ini adalah, kalau misalnya dibangunkan sebuah tempat-tempat kira-kira yang bisa mengundang wisata, beberapa wisata baik dari luar maupun dari lokal, saya kira mungkin bisa menimbulkan efek ekonomi bagi masyarakat kami. Kemudian mungkin di depan ini kita bisa buat tanggul apa semua, untuk melindungi perahu-perahu nilai saya. Karena jujur kalau di sini itu, salah satu kekurangan ini adalah tanggul, tanggul pengaman perahu-perahu nilai. Dan itu merupakan juga sebuah mungkin kita bisa jadi sebuah potensi wisata yang bisa kita kembangkan, mungkin kita buat sebuah apa ya, nanti mungkin bisa kita bikin apa, apa-apa nama apa semua, karena di sini saja kita bisa melakukan wisata-wisata penyelaman. Mungkin dari ada salah satu juga mata air, Mabora, namanya Mabora itu luar biasa. Luar biasa mungkin itu. Sudah ada di Youtube itu. Sudah ada di Youtube, kita tinggal cari apa nama Youtubenya. Potensi yang ada di Mabora sendiri itu. Masuk dalam jilai Tanjung Labora, sekitar pantai Tanjung Labora. Kira begitu. Artinya memang, kawasan BSOMPU ini sangat luas, potensinya sangat luar biasa, untuk kita bisa berharap kepada semua pihak, untuk bisa berkontribusi di sini ya, karena kalau pengembangan wisatanya bagus, terus yang kemudian kita dorong sektor perikanan dan pertaniannya bagus, insya Allah di sini akan menjadi salah satu daerah penopang Kabupaten Munda secara khusus dan Provinsi Sulawesi Tenggara. Mungkin yang paling akhir, sekali lagi kita minta harapan-harapan yang mungkin terhadap pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi dan pemerintah pusat terhadap pengembangan kawasan di pantai, di Tanjung Labora ini pada saat ini. Jadi harapan saya sebagai pemerintah, pemerintah desa, sekaligus mungkin masyarakat, bahwa potensi pantai Tanjung Labora ini sangat luar biasa. Jadi mungkin harapan kami bagaimana untuk pemerintah, kabupaten, provinsi, maupun pusat, agar bisa melirik, bisa mengembangkan potensi-potensi yang ada di desa kami ini, supaya pendapatan ekonomi masyarakat kami bukan hanya bersungger daripada perikanan maupun dari pertanyaan, tetapi salah satunya adalah dari potensi wisata. Karena desa kami, desa Wempu ini adalah sudah masuk ke desa wisata, cuman untuk pengembangan-pengembangan objek wisata itu masih kurang. Makanya harapankan saya sebagai pemerintah desa, atau pemerintah kabupaten sampai pusat, bisa melihat, bisa melirik, bisa mengembangkan objek-objek wisata yang ada di desa kami. Oke, mungkin sekali lagi kita menginginkan keterlibatan semua pihak dalam pengembangan kawasan wisata dan seluruh kawasan di desa Wempu ini. Kita berharap di masa datang ini daerah yang semakin maju, berkembang, dan akan ikut menopang terus tumbuhnya kesejahteraan masyarakat di desa Wempu, Kabupaten Mena Provinsi Sulawesi Tenggara. Oke.